makna lapang rezeki dan panjang umur dalam hadit silaturahim. Tulisan ini bersumber inspirasi dari Dr. Hasyar Nubi Soman Ketua PWPPK Sumatera Selatan. Beliau menanggapi anggota yang keluar dari grup. Cuplikan, dalam dunia medsos seyogianya kita berlapang dada menerima postingan, komen dan analisa dari kawan-kawan, apalagi sesama pensiunan. Jangan ditanggapi terlampau serius, biasa-biasa saja. Jika setuju, kita beri jempol. Jika tidak setuju, kita bisa lewatkan saja. Atau kita komen dengan bijak. Tidak perlu meninggalkan grup. Karena meninggalkan grup berarti kita mengabaikan salah satu sunah rasul yang bisa memanjangkan umur, yaitu silaturahim. Saya pernah membaca sabda Nabi. Asteris, asteris. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Imam An-Nawawi dalam Syahr Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud, dilapangkan rezekinya, adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Dan menurut pendapat yang lain, artinya adalah diberi keberkahan harta, meskipun secara lahiriah. Harta tidak bertambah banyak. Sedangkan penangguhan ajal seperti yang disebutkan dalam hadit tersebut, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran? Firman Allah Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun. Quran Surah Al-Akrof ayat 34 Firman Allah Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun. Quran Surah Anahal ayat 61 Bukankah rezeki dan ajal telah ditakdirkan oleh Allah? Sehingga tidak dapat dimajukan dan ditunda serta tidak dapat bertambah dan berkurang. Bukankah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah? Tiada siapapun yang dapat mengubahnya karena takdir Allah adalah kepastian dan tidak bisa berubah. Ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama untuk memadukan antara hadit dan ayat tersebut. Sebagai mana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Askolani dalam Fatul Bari dan Al-Hafiz An-Nawawi dalam Syarsahi Muslim. Di antaranya, Pertama, Penambahan umur penangguhan ajal, yang dimaksud dalam hadit adalah kinayah, kiasan, mengenai berkahnya usia. Artinya, Dengan sebab, Silaturahim, seseorang akan diberi kemampuan berbuat ketaatan kepada Allah dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus ia dijaga dari tindakan menyianyiakan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, Silaturahim, menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh, taufik, kemampuan berbuat taat, dan menjadi sebab terjaga dari maksiat. Dengan demikian, keharuman namanya akan tetap terjaga meski ia telah meninggal. Di antara yang ia peroleh dengan sebab taufik yang Allah berikan kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat sepeninggalnya, sadakah jariah dan keturunan yang soli. Kedua, penambahan usia seperti yang disebut dalam hadit di atas. Maknanya adalah hakiki arti sebenarnya, bukan kiasan. Namun yang dimaksud penambahan usia dalam maknanya yang hakiki itu adalah yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan malaikat yang ditugasi oleh Allah mengurusi umur. Ada pun yang dijelaskan ayat bahwa ajal tidak dapat dimajukan maupun ditunda. Maksudnya adalah yang terkait dengan ilmu Allah. Dikatakan kepada malaikat, misalkan, bahwa usia fulan seratus tahun jika ia bersilaturahim, dan jika memutus silaturahim usianya hanya enam puluh tahun. Sedangkan Allah telah mengetahui dan menentukan pada azal keberadaan yang tidak bermula, bahwa fulan itu akan bersilaturahim ataukah akan memutuskan silaturahim, dan usianya akan mencapai seratus tahun ataukah hanya enam puluh tahun. Semuanya telah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah. Dan tentu saja, takdir dan ketentuan Allah tidak akan berubah sebagaimana dijelaskan dan disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apa yang dalam ilmu Allah tidak berubah. Sedangkan yang mungkin menerima penambahan maupun pengurangan adalah yang ada dalam ilmu malaikat. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah. Asteris, asteris. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan padanya terdapat umul kitab, lau mahfuz. Quran Surah, Arag, Ayat 39. Penetapan dan penghapusan terkait dengan apa yang ada dalam ilmu malaikat. Inilah yang disebut, katla, mu'alak, dan apa yang ada dalam umul kitab. Hal itulah yang ada dalam, ilmu Allah, dan tidak ada penghapusan sama sekali. Inilah yang disebut, katla, mubram. Semoga bermanfaat, musafir berkelana.